Nggak sebanding yang dituduh PKI, antek Cina, anti-Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Wong dia nggak ikut-ikutan kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya. Harap nonton videonya sampai selesai agar tidak gagal pahang. Saya jatuh cinta pada PSI. Partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Partai ini surplus gagasan yang jenuin dan brilian. Hanya saja butuh energi yang berkali-kali lipat. Lebih besar agar energinya itu tidak hanya mengema di kota-kota, tapi juga sampai ke pelosok desa. Insya Allah saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Lusantara. Saya sadar jalan yang saya pilih itu nggak mudah, tapi inilah jalan yang saya pilih. Jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Kemarin di media sosial ketika saya menerima friendship card, ya KTA PSI, banyak yang ngeledek. Kayaknya sangkok masuk partai kecil. Kenapa nggak masuk ke partai besar aja yang udah ada di DPR. Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR. Dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini. Agar di 2024 PSI menjadi partai besar. Dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Setuju nggak? Lebih semangat lagi, setuju nggak? Setuju! Siap berjuang bersama? Siap! Nah gitu loh, mantep banget gitu. Saya seorang yang optimis, tapi ya nggak usah muluk-muluk. Target saya insya Allah PSI lolos parlementary threshold 4 persen. Dan praksi PSI akan ada di Senayan 2024 nanti. Lalu siapa sih pemilih kita? Siapa pemilih PSI? Ceruk elektoral mana yang akan kita sasar? Pemilih PSI itu jelas. Yaitu para nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda. Nggak apa-apa tua umur sedikit, nggak apa-apa. Yang penting jiwanya tetap muda. Mereka kaum nasionalis yang bosan dengan praktik korupsi, praktik diskriminasi. Mereka masyarakat Indonesia yang bosan dengan istilah sejahtera yang hanya dalam kata-kata aja. Nah ini mereka juga ada jokower sejati. Yang percaya pembangunan lima tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya, saya minta bantuan, kerjasama, dan dukungan para relawan dan pendukung. Saya minta ya dukungan para relawan dan pendukung Pak Jokowi. Yang belum terafiliasi dengan partai tertentu agar menjadikan PSI sebagai rumah perjuan bersama. Rumah yang ramah bagi para nasionalis muda demi Indonesia maju. Cara berpolitik yang memecah belah, yang menggemar menebar fitnah dan hoax. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat, dihina. Saya sih biasa saja. Dosisnya masih rendah lah. Gak sebanding yang dituduh PKI, antek Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Tapi yang aneh itu, dan saya bingung, kok ya istri tercinta saya ikut-ikut diserang. Wong dia enggak ikut-ikutan, kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya. Kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan PSI, saya menyuruhkan agar menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan. Banyak menebar senyum dan kebahagiaan. Jangan sampai mencelah atau mencoba menjatuhkan pihak lain. Jangan sampai memecah belah masyarakat. Balik lagi, kita itu fokus untuk menjalankan politik dengan kegembiraan. Dan dalam meraih kemenangan, kita tidak perlu menggunakan strategi konfrontatif. Tujuan politik kita itu kan baik. Karena itu, kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santui dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdaya. Terima kasih.